Intro Halo guys, welcome to Ocas Oren Podcast Nah, balik lagi nih dengan Ocas episode 4 Wah, gak kerasa banget ya Sekarang tuh Ocas udah sampe di episode 4 Dengan gue, Vela Vasya Fitri Andini Sebagai host yang bakal nemenin kalian Beberapa waktu ke depan Dan gue disini gak sendiri Gue ditemenin sama Narsum yang Kece-kece banget nih kakak-kakak ini nih Jadi kita bakal ngebahas Topik tentang Throwback to Senior High School nih kak Boleh kenalan dulu kalian nih Buat kakak yang ganteng ini, siapa nih kak namanya Oke, perkenalkan nama gue Gloria Kelvin Jago, gue mahasiswa VKOM tahun 2019 Berarti kak Kelvin itu Angkatan akhir, semester akhir ya? Betul, betul Gue semester 8 sekarang dan sebentar lagi Mau sidang akhir, jadi doain aja ya guys Amin, kita doain ya guys Semoga kak Kelvin lulus Amin Kalau kakak yang satunya nih Nona Amanis, namanya siapa nih Kalau boleh tau Hai guys, nama gue Divka Gue dari mahasiswa VKOM Angkatan 20 Oke Jadi berarti Kak Kelvin angkatan 19 Kak Divka angkatan 20 Betul Berarti kalian beda setahun ya Beda setahun aja sih Oke, nah jadi disini Kita itu bakal ngebahas tentang Gimana sih masa-masa SMA dulu Sedangkan sekarang kan udah pada kuliah nih Jadi kita nostalgia sedikit lah kak Ya gak sih Biar kayak Apalagi nih kan sekarang nih lagi pada musim lulus ya kan Dan nyari-nyari tempat kuliah nih Jadi kita tuh bakal ngebahas kayak biar mereka tuh semakin trobek Kayak gimana sih Aduh kangen banget nih Dan sekarang kuliah gitu Mungkin aku nanya ke Kak Divka dulu kali ya Kak Divka nih gimana sih Waktu SMA Perbedaannya tuh sekarang Sedangkan udah kuliah gitu Kalau dari gue Perbedaannya tuh mungkin dari kelasnya ya Kalau dari kelasnya Waktu jam kosong Mungkin pas SMA tuh jam kosong Kita bisa main-main di kelas gak sih Kita bisa main sama orang-orang itu aja Sedangkan kalau di kuliah tuh Kalau jam kosong Pasti gak mungkin di kelas Pasti udah di luar kelas Udah bencar sama Udah gak sama temen sekelasnya Terus Udah gitu Kalau di SMA Kita kan dari Senin sampai Jumat Mata pelajarannya Orang-orangnya kan sama ya Sama itu-itu aja Sekelas ya Sekelas Tapi kalau sama yang kuliah tuh Dari Senin sampai Jumat Belum tentu sama orang ya Pasti udah beda lagi Beda lagi Jadi pertemanannya udah beda-beda lagi aja Kelas gitu Kalau Kak Kelvin sendiri nih Gimana nih Kalau gue tau Kalau menurut gue sih Kayak perbedaan kampus dan sekolah tuh Kayak jauh banget sih Kayak yang gue rasakan tuh Di kampus ini nih Kita tuh Kita yang cari dosen Betul gak sih Kan kalau di SMA Guru-guru kayak tetap ngebimbing kita Kamu udah ngerjain tugas sebelum Tapi kalau disini Kita gak ngerjain tugas ya dosen tuh udah amat Karena pasti kita yang ngejar-ngejar dosen Dan kalau menurut gue Di kampus sama di sekolah nih Perbedaannya sangat jauh Karena ya Di kampus nih kita sebebas ini gitu loh Kayak lu mau datang pake pakaian apa Lu mau datang jam berapa Ya terserah lu Bebas berekspresi ya kita Betul sekali Karena Kalau di kampus ini menurut gue sih Kayak emang dunianya tuh udah dunia dewasa banget Jadi segala apapun itu kita yang ngatur Gak kayak di SMA Rapot aja kita masih diambilin sama orang tua Kalau orang tua gue bahkan sampai sekarang aja Belum pernah injak kampus ini Dia gak tau deh kampus kamu kayak gimana sih Karena emang semua apapun tuh Kita yang ngatur gitu loh Jadi menurut gue kayak Dunia kampus ini emang luas banget gitu loh Apalagi Gue kan dulu kampusnya di Eh kampus gue kan dulu SMA di Bobarkah Terus pas gue menginjak Di kampus Universitas Pancasila ini Apalagi di VKOM Gue tuh kayak ngerasa kayak Wih temen-temennya ini udah beda banget gitu loh Kayak Ibaratkan ya Circle Jaxel nih Orang-orang ini yang ngolah Bogor ke Jaxel gitu ya Kayak gue Ibaratkan sok kultur juga Setelah gue nginjak Jakarta Ternyata Oh ternyata anak-anak Jakarta Pergaulannya seperti ini tuh Kayak gue baru tau Mereka tuh suka nongkrong yang di Kemang Tempat-tempat yang gue selama ini Cuman gue denger Akhirnya gue bisa datengin gitu loh Karena gue kuliah gitu loh Jadi Jauh banget sih kampus sama Banyak pengalaman yang beda gitu ya Betul-betul Banyak banget Apalagi kan Daerahnya juga disini Jaksel gitu Di sana Bogor High class lah Kalau orang bilang-orang ya Daerahnya ya Betul Tapi nih kayak Kalau mau ngomong nih Kalau boleh tau Kalian tuh sekolah dimana sih? Kan aku tadi Lupa nanya nih Kalau saya sendiri sih Sekolahnya di SMA Budi Mulia Bogor Swasta Oh swasta Itu sekolah Kristen Katolik sih lebih tepat ya Oh berarti khusus gitu ya? Ya khusus Katolik Tapi ya emang ada Anak-anak yang dari Muslim juga Ada Oh gak apa-apa? Gak apa-apa Kalau kita terima asal Mengikuti aturan yang ada di sekolah tersebut Penyesuaian gitu ya? Betul-betul sekali Kalau Kak Divka Kalau gue di SMA Di Andidaktika Di Cinere Itu aku pernah denger tuh Kalau disitu tuh Kalau gak salah Tempat siapa ya? Subgram si Satin bukan sih Kak? Bener Masih orang-orang taunya dia Iya Kebetulan aku tau Kebetulan temen gue Wuuu Sekembang juga ya? Jadi nyakul tersia Karena sama-sama di Jaksel Siakul jaksel Kak Kalau kayak gitu Jadi nyakul tersia Soalnya dari Bogor kan? Saya di Bogor paling main kebun raya Apa lagi sih Kalau di Bogor tuh mainnya tuh? Iya Kalau kita sih anak-anak SMA di Bogor ya Itu tuh kita kalau pulang Pasti ya langsung pulang Karena apa? Yang pertama tuh Kalau kita pulang sekolah nih Namanya Bogor kan terkenal dengan kota hujan Itu kalau kita pulang di atas jam 2 lewatnya tuh Pasti kena hujan Jadi pasti kayak gak ada nih lu yang main dulu Sana-sini, sana-sini Gak ada Pasti langsung pulang Karena ada tugas Ada tugas Ya kan? Gak bakal sempet kekejar dong Kalau di kampus gimana tuh? Nah kalau di kampus Kan jaksel nih Nah kalau di kampus Beda banget Beda Jaksal gak langsung pulang dong Enggak langsung pulang Kadang-kadang tuh Eh ngopi dulu gak sih? Bener dong Kopi syok banyak Iya jadi nanti kita ngerjain tugasnya Baru nih ntar malem pulang jam 1 jam 2 Malem banget ya? Malem banget Kalau gue pribadi kan kuliah ngambil aja jadwal-jadwal siang kan Jadi karena biar pas malem Semua gue bisa ngerjain tugas Ngerjainnya berarti di jam-jam segitu ya kan? Kalau saya sih emang anaknya kayak kelelawar sih Malem saya ngurut beraktivitas Nah kalau misalkan untuk guru sama dosen tuh kan bener-bener beda Itu beda banget Itu tuh gimana tuh? Kayak ngebimbingnya aja tuh beda sih Menurut gue pribadi sih Kak Bener-bener kayak Kulturshock banget Pas masuk tuh Ya ampun oh ternyata kayak gini ya Kayak gue yang harus menyesuaikan gitu Itu tuh gimana tuh Kak Kalau menurut kalian bilang? Kalau dari gue Tadi sih yang udah dikasih tau sama Kak Kelvin Kalau dosen tuh Kita yang ngejar Kita yang ngejar mereka Untuk misalkan nilai kita kurang Pasti kita yang bakal ngejar dosen Sedangkan kalau dulu kan waktu SMA Pasti guru yang bakal ngejar-ngejar kita Kayak absen kita kurang Apa nilai kita kurang Atau kita belum ulangan Segala macem Kayak guru tuh Pasti perhatian banget gitu Kalau dosen kan kayak Ya udah terserah Mau kita lulus ulang Apa gimana gak lulus kan Terserah gitu Kalau dari gue sendiri sih ya Sama yang kayak gue jelasin kan Kayak kita ngejar dosen Karena emang gue nih punya pengalaman Ada salah satu dosen di VKOM Jadi kayak Gue itu gak ngumpul Gue ngikutin pelajaran dari awal Maksudnya dari pertama Satu pertemuan pertama UTS gue kerjain tugas-tugas gue Hanya pas UAS itu Gue gak ngumpulin video Emang itu karena Kesalahan gue sendiri Dan dosen gue tuh diem aja gitu loh Gak Gak gimana-gimana Gak ada kayak Kelvin kamu belum ngerjain tugas Gak kayak guru SMA kan Jadi beda banget gitu Kalau guru SMA kan Kamu belum ngerjain tugas nih Silahkan kamu kerjakan gini-gini Nah kalau dosen gue ini Dia cuek banget Dingin banget gitu loh Tiba-tiba pas udah keluar nilainya Disi ya Kok gue D gitu loh nilai gue Apa yang gue salah Gue akhirnya gue chat lah dosen gue kan Kayak Mas kok saya gini-gini Emang kamu ngumpulin Tugas UAS Oh iya Kayak disitu gue merasa kayak Wah bener Jadi kayak Kalau kita mau lulus Di kuliah gini tuh Kita yang ngatur sendiri gitu loh Bukan kayak Kita diawasin kayak SMA dulu Karena mau guru-guru Kita yang ngatur sendiri Setuju banget Karena kayak Aku tuh juga ngerasain ya Kak Maksudnya Itu tuh gak ada peduli Bahkan temen tuh kayak Yaudah masing-masing aja Iya walaupun Kita main bareng Satu circle Tapi kalau urusan tanggung jawab Di kuliah Yaudah gitu Kayak bener-bener Masing-masing aja Nilai lo-nilai lo Nilai gue-nilai gue Jadi kalau mau bagus Ya itu urusan lo Gitu kan Itu beda banget sih Kayak di SMA kan Temen tuh kayak Di kuliah tuh PPG Pura-pura gila gitu Bener Kalau kuliah gitu Kalau SMA kayak Barang-barang belajar Kita kerjain bareng-bareng Sekolah di rumah siapa Jadi kalau di kuliah Kita main chat Coba dong liat Tugas Gak bakal dirit Tapi dia bikin tak Belum-belum Bilangnya belum Padahal udah ngumpulin kan Itu sih Parahnya Jadi bener-bener kayak Yaudah individual aja Gitu kan Seju-seju Tapi Waktu awal-awal masuk nih Masuk sini Itu kan Bener-bener Pasti adalah culture shock Gitu Itu apa sih Kak yang dirasain Karena jujur Gue pribadi tuh Bener-bener ngerasain Kayak yang Aduh Ini kayak gini nih Kuliah Kayaknya Berat banget nih Menyesuaikannya Gitu Kalau dari gue pribadi sih Pas awal masuk sini Pertama sih Kayak Gimana sih Kalau kita dari SMP ke SMA Baru masuk Kan pasti kayak lu deg-degan nih Takut nih Bener-bener Kelasnya seperti apa Nah Itu sih yang gue rasain kayak gitu sih Kayak pas gue baru awal masuk kayak Bukannya gue mau apa nih Maksudnya di SMA tuh kayak Gue nih anaknya tenggil Oh Kayak di segar lah Terus pas gue mau masuk kuliah Kayak Jadi gue kayak Agak kewalahan sih Gue ngikutinya sih Pergaulan Pergaulan sih Karena orang-orang sekitar gue tuh Emang temen-temen gue Anak tebet Anak kemang Itu yang udah Dominan jaksal banget Itu tuh Itu sih gue Kulturshocknya Itu kayak pergaulan sih Kalau misalnya Tentang pelajaran Atau apa segala macem Ya sama aja sih Menyesuaikan Menyesuaikan Tapi di VKOM itu kan Di VKOM sendiri ya Pasti tuh Beda banget sih Karena kalau gue pribadi Kulturshocknya tuh Karena Di tempat-tempat lain kan Kita manggilnya apa Bu gitu kan Sedangkan di VKOM ini tuh Kita manggil dosen tuh Mas, Mbak Iya Kalau Kak Divka tuh apa tuh Kak? Kalau gue sih Mungkin kalau desirko Enggak ya Karena kan balik lagi SMA gue juga Sebenernya cernyap-cernyap Jaksal Cinere Bener Cernyap jaksal lah Maksudnya ya Emang mainnya sekema Lingkupnya Iya lingkupnya emang masih jaksal Apa ya Mungkin karena dulu gue Dulu gue sekolah Islam Dari SD sampai SMA Kalau di kuliah ini kan Maksudnya gak semuanya Islam Maksudnya kayak Kalau sholat Ya udah masing-masing aja Gitu kan Gitu sih Kalau gue Kalau dari pertemanan Gak ada Karena udah terbiasa aja Kali ya kan Ya sama aja gitu Sama-sama gue Ya emang begini Beda sama Kak Kelvin Kayak Gue kan gak gini nih Sekarang nih Di Jakso nih Upe nih Kayak gini nih Bener-bener Beda banget Berarti ya kalian ya Jauh banget ya Tapi kalau gue sendiri sih Gue jujur kayak yang Agak culture shock Karena Aduh ternyata lebih fake Kayak Rihwani gitu Itu tuh Itu udah pernah terjadi di SMA Jadi gue kayak Sama-sama Drama-dramanya lah Itu kayak Oke gitu Lebih kelihatan Karena Balik lagi Di kampus tuh Lebih kayak Kita tuh Banyak banget karakternya Iya kan Merahin gak Iya Karena Dengan Ya dari tadi Kayak beda-beda kelas Jadi kayak tau Oh gini-gini Dan kadang tuh Kalau untuk masa tugas Kalau lo gak bermanfaat Kayaknya Agak kayak Enggak dulu deh Agak gak kepake sih Itu bener banget Gue pernah waktu itu Tugas kelompok Gue mau masuk kelompok itu kan Gue udah masuk Terus Gue mau narik temen gue Karena waktu itu Kelompoknya harus berlima lah Gue waktu itu berdua Terus kayak Pas gue mau narik Kayak temen gue tuh nanya Kayak mau gue narik ini Emang temen lo pinter Rajin gitu Kayak Langsung Kali banget ya Tadi of point Gak boleh masuk kelompok ini Gitu Gue pernah sih Waktu itu kayak gitu Karena emang Kalau gue tuh Kayak tugas-tugas Di kampus ini tuh Lebih beda banget gitu Sama tugas-tugas di SMA Iya bener Kalau di kampus Pasti lebih-lebih berat gitu gak sih Kayak yang kayak tadi bilang Kita lebih terjun ke lapangan Projeknya kali ya Kak Kayak buat projek itu yang besar Bukan yang kayak Ibarat kan SMA cuma bikin video pengenalan Misalnya Kamu tentang ambil nih gambar Kebun binatang Misalnya kan Kebun binatang Tapi kalau ini kita kayak bikin Bener-bener Yang lo lebih mendekati lagi Lebih nge-zoom Ibarat kan Lebih ngedetail Jadi Kayak lo emang bener Kayak orang yang gak aktif Yang lo kurang Ya sorry-sorry banget Apalagi di VKOM Karena sampai fakultas ilmu komunikasi Kan ini kayak Kita tuh lebih Latihan Betul Latihan Diajak berkarya Buat-buat inovasi Kreatif itu penting banget sih Jadi kalau emang Lo kurang ya Gak kepake sih Tapi jujur ya Di VKOM ini tuh Menurut gue tuh Kayak asik banget Karena Bener-bener Kita tuh ngelakuin projeknya tuh Ya Turun lapangan Yang kayak Ini nih Ini banget nih Bener-bener Kita yang ngerasain Capek-capeknya Seneng-senengnya Apalagi kalau ada projek Matkul yang Kita tuh harus Ke sekolah-sekolah Terus ketemu anak Bikin kampanye Iya Kita bikin kampanye Gitu-gitu Itu seru banget sih Terus kita Belum lagi ngedit-ngedit videonya Ya kan Iya bener-bener Kayak Aduh Pokoknya ya guys ya Di VKOM itu tuh seru banget Seru banget Kayak mereka berdua Bener-bener seru banget Projekannya itu Projeknya tuh bener-bener besar Iya parah Saya bisa Capek tapi seru sih Betul-betul Karena kelompok Saya bisa masuk iklan nih Gara-gara VKOM Nah Bener-bener nih Jadi nih Kakek Omini tuh Kalian tuh Kalau misalkan pernah lihat dia Dia itu tuh Di iklan mana sih ke Kalau kasih tau dong Saya di iklan Spotify Barang Rizky Fabian Jadi kalau kalian nonton Youtube Ada iklan Spotify Itu ada Kak Kelvin Kalian perhatiin Pokoknya rambutnya mudanya kayak gini nih Itu udah pasti dia Betul Pokoknya Keren banget sih Dunia kampus nih kayak VKOM ini Wah banget sih Berarti banyak itu ya Kak Maksudnya banyak ilmu yang kepake dong Betul banget Karena kayak dulu kan kita cuma SMA Kayak ibad kan Kita cuma ngeliat nih Sekarang aja nih kita lagi podcast gini kan Kayak kita cuma ngeliat Oh podcast tuh kayak gitu Tapi sekarang tuh Pas di dunia kuliah Kita tau Terjun langsung Terjun langsung Terus Di baik layarnya tuh ada apa sih Iya kan Bener gak sih Bener banget Betul kan Oh kita jadi ngerti Ini tuh kayak gini-gini Terus kamera tuh kayak gini Betul Kayak proses editing aja Kayak kita yang liat di FDV-FDV Oh film-film Kok ini bisa sih kayak gini Kok bisa Oh ternyata Sekarang udah kejawab Oh ternyata ngambil gambarnya gini Ternyata kameranya gak ada Adanya lima nih Gak satu doang Dari berbagai arah Cara ngomong juga tuh kan Dikasih tau ya Bener-bener kayak diajarin Pas di public speaking Itu kepake banget Dan Aduh dosennya Keren-keren banget deh Karena orang-orang tuh pada kayak Ngapain sih masuk komunikasi Dari kecil tuh kita udah belajar komunikasi Nah itu yang sebenernya Padahal kalian gak tau Itu salah Karena di dalamnya tuh kita gak Cuman belajar komunikasi Dari komunikasi tuh masih banyak banget Kan kadang suka dibiang gini Komunikasi tuh cuma ngomong doang Padahal gak gitu Enggak guys Itu tuh enggak salah sekali Itu salah banget Ya itu salah banget Karena Bener-bener kita tuh belajar Ngomong Iya memang ngomong Tapi kita juga ada kayak Ngedit gitu-gitu Ada teori semuanya sih Teorinya tuh juga ada gitu loh Jadi gak cuma kayak ngomong Ngangong-ngangong aja gitu kan Itu bener-bener kita latihan Itu tuh susah banget Ngomong di depan Itu tuh susah kan Gak gampang Karena teknik-tekniknya Betul Dan itu tuh diajarin Dan bakal kepake banget Bener Bakal kepake Karena emang semuanya itu tuh Butuh komunikasi gak sih Betul banget Di pekerjaan manapun itu Butuh komunikasi Di apapun Di apapun Jadi kalo emang udah masuk komunikasi Kayaknya beruntung banget gak sih Makanya anak-anak Vcom tuh Kalo nge-treat pasangannya tuh Pasti bagus banget Betul banget Itu bagus banget Omongannya manis banget gitu loh Itu manis banget Karena public speaking mereka gitu loh Komunikasi ada kunci 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 dari sebuah hubungan Itu komunikasi Betul Jadi buat temen-temen Kalian kalo nyari pasangan Ada komunikasi deh Betul Itu dia Itu Langgung Bener banget Karena kan nge-treatnya itu Bagus banget Betul Kalian bakal Nah kalian nih Apalagi buat yang Love language-nya Word of affirmation Itu tuh pasti Cocok banget Sama anak Vcom Karena kalian bakal Dipuji-puji Terus sama anak Vcom Kayak Kalian nih Yang haus akan kasih sayang Itu bakal disayang banget sih Sama anak Vcom Contohnya kak Kelvin Ya kan Iya Iya loh Itu kak Kelvin udah praktekin Di dirinya Dirinya sih Works kan Ke orang tua saya sih Lebih tepat yang Pasangan sih Emang jomblo kak? Eh saya jomblo Oh boleh ya Boleh ya Nah buat yang nyari ini Cocok banget nih Jadi saya barah ya Iya Cocok banget Karena anak Vcom guys Betul Anak Vcom itu bener-bener Aduh nge-treatnya Parah Kapan lagi kan pacaran Sama atas iklan Iya Bener banget Oke Karena tadi kita udah Kayak enjol-enjol Aku nanya Kayak yang tentang-tentang Di SMA Mungkin masuk ke segmen berikutnya Kalian Aku bakal nanya nih Kayak seberapa keren sama bandel Sih kalian Boleh diceritain banget nih Disini Aduh Seseru apa sih Masa-masa SMA kalian tuh Coba daun cerita Daun cerita Jadi adifka kali ya Iya boleh Boleh Seseru apa ya Kalau gue Mungkin SMA seru tuh Kalau diliat waktu Ngejalanin prokernya Waktu proker-proker SMA Pensi-pensi Gitu kan seru banget kan Itu ada Sama waktu Study tour Study tour kan seru banget ya Dulu tuh gue Study tour Waktu kelas 10 Ke Semarang Dan waktu kelas 11 Ke Malang Itu seru banget Maksudnya Naik kereta Sama temen-temen Terus kayak Ke Bromo Gitu-gitu kan kayak seru banget kan Gak cuman Belajar di kelas Tapi kita kayak Seneng-seneng ke Bromo Gitu-gitu Sama temen-temen Memorinya gak bakal Terlupakan aja Gitu sih Kalau bandel-bandelnya tuh Gimana tuh kak Apa Apakah divka kayak Udah lurus aja Gue mah Bener-bener yang belajar Gitu Sebandel-bandelnya ya Gue tuh Sebandel-bandel Karena ngikutin temen sih Waktu kelas Ikut-ikut ya Karena kulturnya Jelek Jelek kulturnya tuh Kayak Pas kelas 12 Baju boleh dipotong Gitu kan Ayah gak crop Itu bener banget Nge-crop kan Saya makan nge-crop Jackson Iya kan Iya kan Kayak gak mungkin Kalau gak dipotong Masa bajunya gue Membrong sendiri Gitu kan Bener banget Terus roknya disepan Jadi roknya disepan Baju dipotong Lalu kita kena surat Pernyataan Tapi bodo amat Karena aturan untuk dilanggar Motonya dulu Kalau sekarang gak Suratnya gak dikasih ke orangtua Suratnya simpen aja Aturannya untuk dilanggar ya Betul-betul Coba-coba Kalau misalnya Kakak ini Gimana nih gimana Tadi seberapa keren ya Ya keren dan bandel Coba Keren dulu Keren dulu ya Kalau keren Kalau gue emang dari dulu Keren sih orangnya Keren anak-anaknya Gue kayak Bukannya gue sombong ya Di SMA nih Siapa sih yang gak kenal gue Disini juga siapa Disini siapa yang gak kenal Gue tuh Gue dihima aja keren Kalau kata orang Mungkin vibesnya Kak Iya betul Karena emang dulu Di sekolah gue tuh Yang ngejalanin futsal Emang kayak Ibatkan lidernya Bisa dibangkan gue lah Jadi gue yang penggerak Gue tuh yang menggerakin Di sekolah gue Gitu loh kan Gaya-gaya yang gerakin Angkatan juga nih Kapten futsal Gitu lah Terus Kalau emang keren Ya Gue dari dulu ya Emangnya anak kayak gini Kalian bisa liatkan Di kampus gue sih Kayak gimana Cuek aja gue Enjoy sama Friendly Friendly banget Gue tuh dulu Rebutan anak Cheers aja Wih Bukannya gue gak sombong Itu saking gue keren ya Keren banget Ada salah satu anaknya Ada di Vico Mengangkatan gue juga Ada dia Kalau Ya ada dia Gue gak boleh sebut Tapi dia salah satunya Juga ada sih Di kampus ini Jadi kayak Kalau di SMA Gue emang Kalau dibilang keren Ya pasti keren banget Berarti dia salah satu womanizer Yang dimana Kalau misalnya cewek tuh Nggak dia aja Langsung kayak kelopak-kelopak gitu Iya bener Pasti ada kelas kayak Ih siapa sih Kak siapa sih Nah pasti Ditambah lagi dia masuk Vico Iya kan Udah karismanya ada Ngomongnya bisa gitu kan Ngerayu-ngerayu cewek Pinter Udah Udah Jadi sesuai perkataan sama bukti Itu sesuai guys Betul Cumpah Apalagi tadi Seberapa bandel ya Ah bandelnya Ya kalian lihat dari aja Mukanya udah tampang kriminal Kalau seberapa bandel Jadi dulu itu Sekolahnya tuh gue SMA Tapi gue SMA nya tuh Asrama Oh kayak boarding school Iya bisa dibangin kayak gitu lah Pokoknya gue di asrama Dan di asrama itu tuh Gue gak boleh bawa handphone Nah jadi hal yang bandel Yang gue lakuin tuh Jadi gue bawa hape Jadi hape gue nih Misalnya ukurannya segini nih Nah gue bawa buku Yang lebih besar daripada ini Jadi nanti gue Gue sobek-sobek Kertasnya sampe Misalnya 20 halaman Gue sobek buat masuk Ini hape Jadi pas buka halaman Betul Pas buka halaman ketiga Masih buku empat Tapi kalau misalnya Buka halaman tangga-tangga Itu udah handphone dalamnya Itu hal bandel Yang pernah gue lakuin Terus Tapi itu gokil sih Kreatif Nah itulah Kreatif Itulah lagi Iya bener Kalau berbandel Tapi ada hidup Tapi intar ya Terus kayak Gue Cabut jam pelajaran Terus kayak Kalau lagi capek Aris ini magar masuk nih Pera-pera sakit Biar gak upacara Itu gue sering Ini sama itu Gue sering banget Pas sakit Aduh Saya pusing nih Aduh Lambung saya Padahal Pas selesai upacara Seger nih Minum air Teh kan Di UKS gitu Karena kalau lagi males Terus kayak jam kosong Misalnya Kalau gue sering nih Misalnya jam kosong Ada di pelajaran Satu jam sebelum pulang Misalnya kosong nih Pelajaran terakhir nih kosong Ya kalau gue pulang udah Kalau gue Iya Karena kan kosong Ada siapa-siapa Daripada nunggu jam 2 Nunggu bel Mending langsung pulang aja Tapi boleh itu dibolehin di sekolah Itu kan gak boleh Sebenernya Manjat pagar tuh Jangan-jangan Sebenernya gak manjat pagar Jadi gue kayak keluar Gue keluar nih Gue bawa nih tas gue Gue keluar ya Tapi nanti gue titip tas itu ke temen gue Nanti lo tolong bawain gue ya Jadi padahal gue di depan Udah jajan duluan Susah sih Mungkin dia jagoan nih kayaknya Jagoan gue Bener-bener Sampai temennya mau dititipin Itu kayak baik sih temennya sih Kayak baik ke gue Jadi kayak tolong lo ditipin Tapi kadang-kadang gue beliin es Es cek Es cek yang seribuan Es cek cek yang seribuan Es cek cek gula batu Udah dia diem Tapi kalau misalnya kayak bandel-bandel Yang mungkin kayak Ngerokok-ngerokok gitu Itu udah belum tuh Oh kalau Gue dulu SMA Nggak pernah ngerokok Karena gue dulu masih mikir Karena gue masih sekolah Terus gue masih mikir Masih pake uang orang tua Jadi gue kayak ngerokok SMA saat SMA ya Gue belum pernah Gue nggak ada bandel-bandel ngerokok Berarti bandelnya yang memang Masih batas wajar aja Di SMA gitu ya Ya paling bandel kreatif tuh Kayak tadi tuh ya kan Bener-bener kayak Oh yaudah Orang cuma gituin HP Karena HP kan emang Gimana sih tuh HP tuh hidup dan mati kita banget kan Terus sekolah bandel ya Paling kayak ngerjain PR di sekolah Ah itu bener banget Itu udah pasti Itu udah pasti Nyalin Nyalin Pagi-pagi datang Kerja Rodi Ngerjain Pagi-pagi Bener Dan temen-temennya juga masih yang Yaudah nggak apa-apa Masih welcome Punya tanggung jawab sendiri Bener-bener dilatihkan Walaupun kayak Baik-baik Tetap berteman Tetap berteman Tapi kalau urusan tanggung jawab Ya enggak Gitu Ada mereka kayak ngasih tau Mereka bukan ngasih tau jawabannya Tapi mereka kayak ngejelasin Bener-bener Bener-bener Kayak Nggak langsung mereka kasih jawabannya Tapi kayak mereka tuh buat kita Coba nih lu berusaha dulu deh Nyari segal macem gitu Kayak yang Nggak dituntun Banget gitu Nggak yang bener-bener jiprak Walaupun kadang tuh Walaupun Ngeliat tapi tuh harus Ya harus diubah-ubah juga Gitu Karena kan Baik lagi ya Dosen juga punya peraturan sendiri Ya kan Kayak yang dia Ya nggak mau lah Ya maksudnya lu udah kuliah gitu kan Lu udah gede Harusnya punya tanggung jawab sendiri Jadi tuh dilatih Apalagi nanti pas kerja Kan nggak mungkin nyontek Kalau kerja kan Bener-bener Kayak yang ini Ya bener banget lagi Kalau magang-magang gitu tuh Kan beda tuh Kalau pas SMA Cuma Ya proyek-proyek gitu doang Kalau magang kan di kuliah tuh ada magang tuh Ada-ada Itu tuh beda banget Itu kerasanya gimana tuh Kalau magang sih tuh Kayak bener Kita bener-bener Kita masuk ke dunia Kerja ya Pekerjaan banget Bener-bener dilatih Apalagi kayak gue kan Kemarin magang di Ayon Sentul kan Itu gue kayak ngerasa Oh ternyata dunia pekerjaan tuh Seperti ini loh Keras ya Kayak keras Kayak dari atasan yang keras Kita juga harus Kalau kita gak bisa ngikutin Kita tinggal Kita gak bakal tinggal lama disitu Kalau magang Karena kan Apalagi kalau kita magang Itu kan kita bikin proyek Kayak kita datang Tempat kita magang Kita lihat nih Apa nih yang kurang Ya kan Dari tempat ini Kayak gue Contoh kemarin di Bakery kan Gue di Ayon Di bagian supermarketnya Di bagian roti Nah gue tuh datang nih Kesitu terus gue bilang Apa sih yang kurang Nah ilmu komunikasi apa yang bisa Gue tuangkan di bakery Ibaratkan kalau dibilang Nyambung mah gak nyambung dong Roti sama komunikasi Tapi apa yang bisa gue Tuangkan ide gue disitu Nah dengan caranya gue bikin POP knowledge Jadi kayak produk Pengenalan produk Kayak contoh misalnya Kita beli teh gelas Emang kita tau teh gelas itu Gulanya berapa T-nya dari teh apa Ya kan kita gak tau kan Kita cuma minum Nah tapi disitu tuh Gue memberi penjelasan Dengan menggunakan barcode Jadi kayak pengunjung datang Misalnya dia beli roti coklat Tapi kan kita gak tau coklatnya dia Make coklat apa Iya bener-bener Terus Rotinya ini adonannya Make apa Make pastry atau bukan Nah jadi gue bikin tuh barcode-nya Jadi gue kayak nanti Si pengunjung datang Ngebarcode Keluar semua langsung Nah jadi pas gue magang Dia seperti itu Jadi lebih gampang gitu ya Dan diajarin pas di kuliah Nah dan itu Puji Tuhan Sampai sekarang Masih dipake sama Ayon Itu gara-gara ide Lu sendiri Kak Ya Bukan saya mau sombong sih Keren-keren Jujur keren Sampai inovasi baru ya Betul Maka boleh Bodoh jangan Bener Itu moto Itu moto hidup Ya saya Oke guys Sekarang kita lanjut kali ya Karena tadi udah seru banget Kita bahas-bahas Sekarang kita lanjut ke segmen Pernah atau gak pernah Aku mau nanya Saya gak pernah terus deh Mau nanya nih Kayak nanti kalian tinggal jawab aja Pernah atau gak pernah Tapi mungkin boleh cerita lah Sikit-sikit Gitu Aku mau nanya Pertama nih Nyontek ketahuan guru Itu pernah apa gak? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah kalau gue Gak ketahuan Bukan bener itu gak pernah nyontek dong Betul Betul Iya gak salah Kalau saya Jujur Pernah nyontek atau enggak Kalau nyontek dalam Kayak ngerjain PR Itu pernah Tapi saat ujian Itu saya gak pernah nyontek SMA sama sekali Karena Di asrama yang tadi gue bilang Asrama gue itu Kalau ketahuan nyontek Lu langsung dikeluarin Lu hari ini nyontek Siangnya lu pulang Balik ke rumah Bawa barang-barang Lu keluar dari asrama Oh sisanya kayak langsung di ODO Iya Itu emang kalau di Asrama gue tuh Kayak kejujuran itu nomor satu Lu ketahuan ngerokok Lu cuma di SP1 Lu ketahuan bawah HP Lu cuma di SP2 Tapi kalau lu ketahuan nyontek Lu langsung dikeluarin Hari itu juga lu langsung pulang Berarti lumayan ketat juga Karena mungkin ituin agama kali ya Nah betul Jadi emang kalau dibilang Kejujuran itu nomor satu disitu Jadi kayak lu ketahuan nyontek Itu lu dikeluarin Makanya gue Kalau gue ngerjain tugas Gue nyontek Gue pernah itu Kayak pasti dong ya kan Terus kalau kayak Ulangan harian Gue nyontek gak apa-apa Tapi kayak ujian kenaikan kelas Atau UTS Itu gue gak pernah nyontek sama sekali Karena jujur Gue sebandel-bandel Gue takut Karena itu langsung keluar Lu bayangin Tapi keren sih Tapi keren Maksudnya ya Tapi aturan kayak gitu Tuh malah jadi bikin kita Oh yaudah bener Berarti gue harus belajar gitu Betul Nah itu yang gue rasain Iya Karena ya daripada keluar Itu gue bener-bener Besok yang gue gak paham banget Gue belajar Jadi paham harus belajar Karena mau ujian Karena gue takut Tapi keren Maksudnya Mampu bandel Tapi tetap ngikutin Aturan gitu lah Bandel ada batasnya lah Bandelnya tuh gak yang gimana-gimana Tapi keren sih Keren sih Keren Keren Kalau cabut nih Cabut di jam kelas Itu kayak gak mungkin gak pernah Soalnya gue sendiri Pernah Sering 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 Ke kantin Pernah Tapi gak sering sih Tapi pernah Itu biasanya kayak Mata pelajaran yang kayak Bahasa Inggris Gue takut kan Bahasa Inggrisnya tuh gue Kalau dulu diajar sama Guru asing Maksudnya Oh langsung Gulenya Kan takut ya Kalau Mentalnya tuh kena banget Pasti Iya Maksudnya kita milih Kita keluar aja yuk Gitu Langsung daun Walaupun Tapi maksudnya Cabut banyak Jadi kan kasihan Guru asingnya kan Tapi dianya gak marah-marah Kak Enggak Gimana Guru asingnya cuman Bium Ini pada kemana Gitu Bener-bener Kalau gue juga gitu Itu salah satu Jadi alasan Gue belum mengerjain PR Atau kayak Dulu kan gue ada pelajaran Ekonomi Itu tuh gurunya galak Dan ekonomi susah Iya ya kenapa ya Ekonomi durunya galak ya Sama Setiap pelajaran dia tuh Gue langsung kayak Gue gak ada di kelas Nanti ditanya si Kelvin Kemana Sakit bu Padahal emang gak Padahal dimana tuh Padahal gue Ya gue di luar Gue di luar Gue gak masuk kelas Tapi nanti pas Sudah pelajaran dia Gue masuk Biasanya gue tuh cabut-cabutnya Gue seperti itu Oh berarti kayak colongan-colongan aja Enggak yang kayak satu hari Untung temannya tuh Bisa diajak kompromi gitu loh Iya bener-bener Kadang-kadang Kalau gak ditanya sama gurunya Ya temen-temen gue Gak bakal kasih tau Tapi berarti temennya solid juga ya Iya Kalau SM Kalau SM Solid ya Solid banget Kayak bener-bener gini banget ya Kalau di kampus Solidnya Bukan solid dalam pelajaran Lebih kayak nongkrong Temenan nongkrong Bener-bener Kalau nongkrong tuh Solidnya gini banget ya Banget Konco kental Tapi seru-seru Nah ini ada lagi nih Pertanyaan ketiga Pernah gak Dapet nilai ulangan tuh Seratus Pernah gak? Gak pernah Seratus Gak pernah Sebagus-bagusnya 85 Iya Gue Oh gini Gue Sebagus-bagusnya nilai gue 97 bahasa Sunda Oh iya bogor ada ya Bogor ada pada jalan bahasa Sunda Kenapa gue bisa Nilai gue 97 Karena itu tuh gue tinggalnya di asrama Nah sekelas gue itu kan emang cowok semua kan Gue gak ada cewek sekelas Cewek sekelas gue itu cowok semua Dan mereka itu rata-rata Ada yang dari Lampung Ada yang dari Medan Ada yang dari Flores Ada yang dari Jawa Nah yang dari Bogor itu Paling cuman 3-4 orang lah Nah kenapa gue paling gede disitu Karena ya cuman godohnya Bisa bahasa Sunda Gue takut Gue selalu nyontek-nyonteknya gue nih Kalau dapetin nilai 100 Gue takut Takut guru gue gak percaya Takutnya dikiranya Iya dikiranya gue nyontek Makanya salahin satu Iya salahin dua gitu loh Makanya bahasa Sunda Itu bahasa Sunda Gue emang gue salahin empat Jujur aja gue Iya PG2 SIS 1 Jadi nilai gue tuh cuman Ya segitulah pokoknya Tapi Bisa gue ngerti Gue paham Tapi salahin aja Gue takut Kalau gue 100 Guru gue gak percaya gitu loh Karena dengan dia yang sering-sering cabut gitu Nah Nangkal-nakalnya Udah ketau Iya makanya gue takut gitu loh Aduh bahasa Sunda Padahal mata pelajaran terjelek gue Ini juga ada Oh Cine-Cine ada Ada Kan Jawa Barat Oh iya Masuknya Jangan kan gak bisa bahasa Sunda kebetulan Iya setelah Cine-Cine merepet-repet jaksel sih Iya bener Mungkin bahasa jaksel bagus Iya Kalau ada Bahasa jaksel gimana ya bahasa jaksel ya Gimana sih bahasa jaksel tuh Bahasa jaksel tuh Gak tau sih Disambur-ambur gitu Iya Oke 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 Nah ada lagi nih Pertanyaan selanjutnya itu Pernah ikut ex-school apa enggak? Pasti Karena kalau di sekolah gue tuh Tiap siswanya diwajibin untuk ikut satu ex-school Oh iya iya Ada yang kayak gitu ya memang Betul betul Gue tuh dulu ikut ex-school Saman sama basket Oh Saman Kayak bener-bener Ini banget ya Saman sama basket Saman kan gini-gini nih Kalau basket Ini olahraga Bahwa Saman nari Tapi rata-rata di sekolah gue Ceweknya gitu Kalau Saman Biasanya basket Gitu Tapi dua-duanya tuh gak ikut? Ikut Tapi pas kelas 10 Iya 10 sampai 12 Saman Pas 12-nya basket Kalau Kang Kelvin pernah gak? Kalau gue ikut ex-school itu pasti pernah Iya Apa tuh? Kalau gue kelas Satu SMA ya Satu SMA itu gue ikutnya ex-school piano Ada Sumpah sekolah gue juga Gue ikut ex-school piano Nah berjalannya waktu itu Guru-guru tuh kayak tau nih Kalau gue bisa main futsal Ya kan? Nah akhirnya udah Gue jadi ex-school basket Itu ex-school wajib gue basket Tapi kalau misalnya ada main futsal Gue disuruh Ikut futsal Terus pas kelas 2 Gue pindah ex-school Gue ke ex-school tari Sumpah tari Tari apa? Tari apa? Tari aja Jadi ada yang namanya ex-school tari Iya Tari tradisional Karena gue tuh emang gue pengen coba yang belum pernah gue sama sekali Tapi pernah mikir kayak Gue gak cocok Kenapa gue ambil Sebenernya kalau gue dibilang gak cocok Emang gak cocok Tapi gue pengen coba aja gitu loh Explore ya Iya Bisa ngambut-ngambut gitu Akhirnya gue ikut ex-school tari Nah di kelas 2 itu juga Gue ditarik Masih tetap futsal Dan gue ditambah satu Sama ex-school Aduh apa Bukan drama Apa namanya bilangnya Teater Teater Oh iya ada tuh Ada gue di kampus Dan gue kalau ikut teater Gue selalu jadi banji Jujur Ada video-video gue di Youtube Masih ada Di video SMA gue Karena gue kalau jadi banji Menjiwai banget Cuma? Yang sampai gini-gini Iya Itu sampai pakein gue Secara gue tuh Gue ex-school teater Dan kelas 3 Akhirnya gue ditarik Itu bukan gue yang Nawarkan diri Tapi gue ditarik sama Guru teaternya Selalu gue ikut ex-school teater Tapi berarti aktif juga ya Misalnya kayak ikut ex-school gitu Kalau di VKOM Ikut gak? Ex-school UKM UKM kan? Kalau di VKOM UKM futsal Oh futsal Futsal gue ikut futsal Sama Ya UKM Futsal doang nih Futsal doang Tapi futsalnya kan sering lomba juga kan VKOM Iya sering Iya maksudnya Latihan juga sering Tapi gue aktif futsalnya itu Semester Semester 1 kan gue masuk Semester 3-4 itu covid Iya Offline terus mulai aktif semester 5 Karena semester 1-2 Pas gue awal masuk VKOM Kaki gue tuh patah Jadi dulu tuh peserta Mabah satu-satunya yang pake tongkat gue Tapi ngebantu banget ya Bantu banget Jadi Itu sih Karena gue pake tongkat Jadi gue masuk Cuma daftar doang Belum mulai latihan Karena kaki gue masih patah Pas awal masuk tengah lagi gue masih patah Jadi gue baru aktifnya tuh di semester 5 Oh gitu Oke oke Kalau misalkan Kak Dika UKM di VKOM? Kebetulan gue gak aktif UKM di VKOM Tapi ada ikut? Kalau pertama masuk tuh langsung ikut UKM kipas kan tari gitu-gitu kan Tari teater gitu-gitu Jadi ini ya? Nah terus tapi gue gak aktif sih Cuma ikut daftar-daftar aja pak? Hmm Terus yaudah Cuma ikut latihan awal-awal doang Waktu jadi calon anggota Kalau di VKOM sih gue gak ada ikut UKM Gue cuma ikut organisasi Lembaga Oh anak lembaga Kak Dika anak lembaga guys Berarti dia aktif banget CK itu UKM bukan sih CK UKM Kan lu CK ya? Iya iya gue CK, gue cinema cop Tapi ya Ya gitu maksudnya Udah ya udah ikut ikut aja gitu Naik turn aja gitu loh Iya gue ikut sama CK deh dua itu Iya 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 Tapi seru sih CK jujur Waktu itu soalnya pernah di CK terus Ya seru banget Kita latihan-latian bikin film Itu bener-bener kayak Yaudah Ada komunikasi banget Nah komunikasi banget betul Bener-bener belajar Apa? Yang ini? Apa tuh? Iya iya Yang kayak gitu Ya iya iya Sutradara, produser Gini Yang belajar gini apa? Makan Lupa 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 Ya sutradara, produser tuh Talon Bahkan kayak bener-bener dari kitanya langsung Yang ngebuat script Nah Itu kita yang buat Itu kepake banget Kalau misalnya lu mau lulus Nanti lu ngambilnya Bikin tugas akhir Karya Bener tugas akhir Bikin kayak gue nih bikin iklan Itu yang gue pelajarin di kuliah gue Kayak di CK Terus yang pelajaran-pelajaran tuh kepake semua Oh iya Vikom tuh ini ya Bisa skripsi sama ini ya Bikin karya Iya Di dalam karya tuh ada bisa bikin iklan masyarakat Dokumenter Terus video profil gitu bisa Jadi kayak ada beberapa Oh bener-bener kayak dimudahkan banget sesuai bakat ya Sesuai bakat itu bener Ya bener banget Dan kalau misalkan di UKM CK ini tuh Ini loh guys apa namanya Kalau misalkan kayak mau masuk ke TV-TV gitu tuh bisa Dan di Vikom tuh ada namanya TV UP TV UP Itu tuh anak Vikom tuh yang ngelola ya Betul Itu dipake selalu sih sama Universitas Pancasila Bener Kalau sudah ada cara-cara besar tuh pasti makanya TV UP Bener-bener kayak itu latihan banget Betul Yang terjun lapangan tuh Kalau misalkan mau yang ke film-film gitu Atau kayak kerja di TV-TV tuh bisa banget tuh ikutin di TV UP Jadi detailer atau jadi kameramen, jurnalis, wartawan Pakai tuh media jurnalistik Nah makanya guys Vikom tuh gak cuma mau udah ngomong doang Bener-bener tuh semuanya tuh kita belajar ya kan Bener-bener belajar Iya Semuanya bisa masuk sebenernya kan Iya semuanya bisa masuk Kita mau kemana bisa gitu loh Bener banget Kalian kuliah di Vikom kerjanya dihukum bisa Iya bisa, bisa bener Kuliah di Vikom mau ke bank bisa Kuliah di Vikom gak kerja bisa gila Bisa gila Bisa gila Bisa gila Sayang banget Sayang Sayang Bener Bener Bahaya Seru banget ya pembahasan kita kali ini nih Bener-bener kayak sharing-sharing sama SMA Jadi kangen Kak Iya kangen banget ya Kangen banget Kangen masa-masa SMA Dimana maka cana Yang kecil banget ya kan Apa yang nyebutnya ya Cut, eh cana cut Beggy Cana Beggy Tapi cut bro itu juga ada Kak Sumpah Kalo di Bogor bilangnya cananya Beggy Cana pensil Cana pensil Bener-bener sampai ngetah banget Kayak cuma kaki Ya gak bisa tuh dinaikin ke atas tuh Sampai gua tuh pernah mikir gimana ya biar cana gua tuh gak dirajia terus Di potang? Nyokap gua kesel sendiri Balik-balik cana gua udah sobek Sobek mulu ya Akhirnya gua mikir, gua pake slating di sampingnya Jadi begitu ada rajia caranya resetingnya gua tarik ke atas Akhirnya cananya gua bare Kalo udah selesai ya gua tarik lagi ke bawah kecil Ya bener-bener kreatif sih Ya kan nah itu Kreatif Gua sama temen-temen gua muncul itu sih Dan dulu kan SMA ada peraturan kayak rambut gua gak boleh lebih dari 3 cm Nah itulah akhirnya gua rambut gua tuh selalu gua botak-botakin Dan pas sekarang kan lu liat kan Bebas Gua liat tuh bebas Bebas ber ekspresi Apalagi VKOM Betul Bener-bener kayak stylist banget sih anak-anak VKOM Apalagi di UP ya Betul keren banget Anak-anaknya Enjoy enjoy Cakep-cakep Oh ya? Ya Cantik ganteng ganteng Itu kayaknya 50-50 Iya sih 50-50 Tapi kan kalo kekuliah kan bukan nyari pasaran gak sih Tapi otak oke-oke lah Otak oke-oke Kalo disini Otak-otaknya ya kayak saya aja Iya bener Saya ini ketutupan rambut aja otaknya Walaupun bandel tapi tetep otaknya tuh Betul Tetep otaknya harus jalan cuman bandel-bandel Iya Balanced lah hidupnya Balanced Hidupnya kita harus balance Iya betul betul Saya gini-gini juga dipake dimana-mana lah Betul kan Jadi apa? Iya maksudnya jadi art Keren Main film-film pendek Kalo kalian tau nih film-film pendek anak-anak 19 Itu talentnya tuh saya semua gitu loh Oh iya Bahkan sampe sekarang Karya-karya mereka bikin iklan TA sekarang nih Puji Tuhan talentnya saya gitu loh Itu lah kenapa kalian berdua itu tuh dipanggil sebagai narasumber disini Jadi kalian itu karena berdampak Betul Bener-bener bermanfaat banget ilmu-ilmu yang dikasih Kayak pengalaman-pengalaman kalian tuh bener-bener Oke Buat sharing-sharing nih ya kan Betul Kok gak perasa banget sih Sumpah kita ngobrol tuh udah lama banget Udah dua hari Iya kita dua hari Udah dua hari Karena emang jiwa kita disini gak sih gitu Iya Karena emang ya ngobrol terus Enjoy banget kalo kayaknya Enjoynya tuh bener-bener Kalo grogi cuman Ada isinya ga? Ada isinya ga? Gak asal ngobrol Bener Ada amplopnya apa sih? Amplopnya nanti ada Ada Penang aja amplopnya ada Mau berapa tinggal nyebut Ini nih yang saya suka dari Vcom Iya Vcom tuh bener Kita ngomong doang dapet up loh Iya Ke kampus saya tuh main iklan pendek Kayak temen-temen tuh dibayar loh Dibayar tuh Sehari saya Ada budgetnya gitu loh Tuh guys jadi tahun tuh Gak cuma ini Jadi kayak ngomong-ngomong tuh ya dapet duit Semua kan butuh duit sekarang ya kan Bener Jadi ngomong kayak gini tuh perlu Perlu Kita ngomong aja tuh dapet duit loh Ya kan? Komunikasinya Keren Makanya beli komunikasi Di UPE ya Di UPE Di UPE Biar ketemu saya Nah Bener banget Kapan lagi ketemu artis ya kan? Udah sih udah 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 Gak kerasa banget nih Sumpah kita ngobrol-ngobrol Mungkin sebelah aku tutup dulu kali ya Karena topik pembicaraan kita tuh udah Bener-bener seru Asik banget Dan thank you banget nih Buat Kak Divka sama Kak Kelvin Udah nyempetin waktunya disini Mungkin ada pertanyaan kali kak Buat ke Vcommerce Mungkin dari Kak Kelvin atau Kak Divka Ada pertanyaan gitu Buat ke Vcommerce Sekalian kita say hi Tentang Vcom kali ya Iya iya boleh Boleh banget Mungkin pertanyaannya Ada berapa peminatan sih di Vcom? Nah itu guys Jawab di komen kalian Karena bakal dapet hadiah Dari Vcom Dan kalian tuh cuma jawab Peminatan apa aja sih? Jadi kalian tuh cuma jawab Peminatan apa aja sih yang ada di Vcom gitu loh Oke jangan lupa di komen ya guys Nah karena semuanya udah kita bahas Udah sharing-sharing juga Kak Divka sama Kak Kelvin Mungkin kita akhirin aja Jangan lupa nih untuk like, comment, and subscribe juga Atau mungkin ada konten-konten yang mau dibikin Kalian boleh komen Boleh kasih ide ke kita Karena nanti bakal kita bikin ya kan Jadi lebih seru lagi Dan mungkin nanti tuh episode selanjutnya bakal lebih seru Pastinya lebih asik Dan orang-orangnya lebih Wow gitu Lebih-lebih dari Kak Kelvin Wow Pasti seru banget Gak ada sih Gak ada yang lebih ya Gak ada yang lebih Gak bisa tergantikan ya Gak tergantikan ya Gak tergantikan ya Saya dari awal masuk Disini terus dipakai Gak tau loh Gak tau loh Dia mana banner trend center disini Wow guys Dan saya semoga jadi reporter Amin 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 kita tunggu di TV-TV Tapi gak rambutnya gak kayak gini kayaknya Di TV gak kepake Tapi kok ikan kepake Ikan kepake Ikan kepake Oke mungkin segitu aja dari kita Gue Velya disini Host kali ini Pamit undur diri Dadah Dadah See you